Halo guys, selamat pagi, jadi hari ini saya akan ngasih tips gimana buat kamu yang pengen mulai belajar piano Kan orang reksinya beda-beda nih, ada yang dari, ada yang belum sama sekali, ada yang udah Kayak jadi gini, kalau belajar piano itu, ada yang bingung, bang ngambil klasik atau ngambil pop gitu Nah, kalau saran saya, kalian tuh ngambil dua-duanya Di klasik, kalian belajar buat tekniknya, tekniknya rapi, bagus, baca juga, iya Nah, kalau di pop, kalian belajar untuk improvisasi Gimana cara main lagu tanpa harus lihat, kayak gitu Jadi, dikombin dua-duanya Nah, kalau misalnya belum belajar piano atau, eh belum les atau otodidak misalnya, gimana Nah, kalian bisa lihat-lihat di Youtube Di Youtube sekarang udah banyak banget dikasih pelajaran Mulai dari awal-awal sampai akhirnya gitu Sampai akhirnya Jadi, kalau kalian yang masih awal nih, belajar piano mulai dari tangan ada Kalian bisa cari tangan ada di Youtube, tuh banyak Ini juga saya kasih tau di aplikasi saya, tangan ada, ada basic teori tuh Saya kasih tangan ada Mayor, minor, kalian bakusin jadinya sampai rapi gitu Ada yang bilang, bang, oh saya udah lumayan lah, oke main gitu Terus saya bilang, yaudah coba tangan ada gitu Eh, masih belepotan Nah, ini Kalau udah oke main, tangan ada tuh udah gak belepotan Tangan ada tuh udah bisa semua Jadi, itu semua lancar, kayak gitu Itu baru benar Oke, setelah benar, udah tangan ada Kalian belajar chord Chord C F G Kiss Nah, semua chord kalian pelajari C mayor, C minor Kalo merasa perkembangan lambat, itu gak apa-apa Itu wajar Saya juga dulu awal-awal belajar piano juga gak langsung cepet Namanya juga jenjang tahap kan Gak bisa instan Indomie aja, kalian harus masak Gak bisa buka, langsung makan Kalian harus masak, gak ada yang instan Indomie instan pun gak instan Oke Setelah belajar chord, kalian mulai pengembangan chord C mayor 7 C7 Eh, F7 F minor 7 Eh, kayaknya dia F minor 7 Semua Semua A minor, A mayor, 7 Kalian kembangin Nah, setelah udah mulai kembangin itu Kalian naik lagi step C mayor 9 misalnya Nah, disini soundnya tuh udah mulai Enak F minor 9 E minor 9 D minor 9 C mayor 9 Oke S mayor 9 B mayor 9 Jadi kalian tuh belajar chord banyak Nah, kalau yang udah chord ini Ntar kalian mulai ke tahap belajar voicing Nah, saya kasih ada lesson Bill Evan voicing Voicing itu bagus Buat kalian Supaya lebih enak voicingnya Hari-hari ku lalui Bersama Yesus Semka duka ku jalani Bersama Yesus Nah, kalau kayak gini-gini Itu kalian udah mulai tahap Pengembangan yang berikutnya Improvisasi Jadi awal tuh kalian bangusin dulu basicnya Tangan nada Chord Itu sangat penting Di bass, di S Banyak yang Jarang bisa gitu Di gist Padahal itu Chord semua itu sama Jangan dianak tirikan Gitu Nah, kalau udah kalian belajar itu Baru kalian belajar improvisasi Misalnya Nah, itu udah improvisasi alter Ntar kalian main Apa Coba-coba di lagu Kan lagu banyak tuh Di google Kalian bisa download Lagu ini Ntar ada Chordnya apa Kalian mainin Yang lambat Kalian 151 Gak apa-apa Pelan-pelan aja latihan Yang penting tekun Setiap hari tekun-tekun Saya yakin kalian pasti bisa Jadi gitu guys Itu step-stepnya ya Latihan jari Latihan chord Chord pengembangan Chord-chord voicing Improvisasi Ntar kalian mulai dapet dari situ Kalian mau latihnya Mau namainnya apalagi Oke guys Begian dari saya Setelah semangat Dan berdoa Stay good And just Gat Sampai jumpa